Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Putri Ardiva Bagaimana nih kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah karena masih dalam suasana tahun baru Saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2023 Semoga anak-anak semua Selalu dalam keadaan sehat Dimudahkan dalam menggapai cita-cita Dan tentunya semangat terus dalam belajar Oke pada video kali ini Saya akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris Untuk fase D atau pada kelas 7 Pada buku Brighten English Disini saya akan melanjutkan pembahasan Pada buku Brighten English Di chapter ke-6 Yang berjudul Where is the Monument? Pada chapter 6 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari Yang pertama Use there is and there are Penggunaan there is dan there are Kemudian yang kedua ada Understand positive imperative Kita belajar untuk mengenal kata perintah yang bersifat positif Kemudian yang ketiga Use preposition of place Menggunakan preposisi untuk tempat atau letak suatu benda Dan yang keempat Identify place in town Mengidentifikasi tempat di suatu kota Untuk aktivitas yang pertama Melanie is planning to go to San Diego next month Disini Melanie Melanie berencana untuk pergi ke San Diego bulan depan There are many things to see and do in San Diego Ada banyak hal yang bisa dilihat dan dilakukan di San Diego She is browsing the information about San Diego Dia mencari informasi tentang San Diego Match the information with the pictures Cocokkan gambar dengan informasi yang ada di bawah ini Nah disini kan ada beberapa gambar ya Nah disini meskipun gambarnya kurang jelas Disini ada 4 gambar Yang pertama itu gambar seperti aquarium Kemudian yang kedua yang di gambar B ini Gambarnya seperti di pantai begitu ya Kemudian untuk yang C ini ada gambar kapal besar begitu Kemudian di gambar yang D ini Seperti bangunan yang megah dan ada tamannya di depan Nah kita lihat pada teks berikut ini Untuk teks yang pertama disini ada Balboa Park Nah disini akan saya bacakan ya Nanti kalian bisa cocokkan dengan gambar yang sesuai dengan informasi tersebut If you love the outdoors and are limited on where to go This park is amazing Jika kamu menyukai kegiatan di luar ruangan dan terbatas ingin pergi kemana Taman ini sangat luar biasa There are many things you can do Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan Nah disini ada informasi tentang Balboa Park Taman Balboa di sini Deskripsinya ada jalan setapak ya Kemudian kita bisa melihat beberapa tanaman seperti kaktus, bunga mawar Dan terdapat beberapa penjual di taman tersebut Nah gambar yang sesuai untuk taman Balboa itu ada pada gambar yang D Untuk informasi yang kedua yaitu USS Midway Museum Do you like the history? Apakah kamu suka secara? This is more than you ever imagine Ini lebih dari yang pernah kamu bayangkan It's so interesting to be able to be on a board and aircraft carrier You will love to hear the stories and information from the audio tour It tells everything about the ship and the planes and helicopters that are on the ship Nah kalau berdasarkan gambar A, B, C, D Berarti untuk USS Midway Museum Gambar yang sesuai adalah gambar yang C Untuk informasi yang ketiga adalah La Jola Cove Atau Teluk La Jola Visit this place, it's the best snorkeling spot in San Diego Nah disini sudah jelas ya bahwa Teluk La Jola ini merupakan suatu tempat yang bisa kita kunjungi ketika di San Diego Nah tempat ini merupakan tempat terbaik untuk snorkeling atau menyelam Nah gambar yang sesuai dengan informasi tersebut adalah gambar yang B Untuk informasi yang keempat ada Beach Aquarium Yaitu Aquarium Beach Di Beach Aquarium terdapat berbagai jenis biota laut Ada ubur-ubur, belut, dan juga lain sebagainya Nah untuk Beach Aquarium yang sesuai adalah gambar yang A For the next, activity 2 Nah disini ada materi tentang numbers atau angka Nah coba kalian dengarkan dan ulangi pengucapan angka berikut ini Nah disini kalian akan mendengarkan audio Listen and repeat the numbers Chapter 6, activity 2 A Listen and repeat the numbers One hundred and thirty One hundred and eighty Two hundred and fifty four Three hundred Three hundred and sixty five Four hundred and ninety Four hundred and twenty one One thousand Two thousand and fifty Four thousand and seventy Untuk berikutnya Activity 2, point B Listen and tick the numbers you hear Kalian akan mendengarkan audio tentang angka Kemudian kalian bisa centang Nomor yang sesuai dengan audio tersebut yang sudah kalian dengarkan ya Nah disini nomor 1 sudah dicentang Kalian akan melanjutkan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 10 Baiklah, coba kalian dengarkan audio berikut ini E Listen and tick the numbers you hear Twelve Twenty Twenty Fourteen Fifteen Sixty Seventy Seventy Eighteen Ninety One thousand Two hundred and fifteen Oke setelah kalian mendengarkan audio tersebut Nah sekarang coba saya akan mencocokkan jawabannya dengan jawaban kalian Nah untuk yang nomor 2 Twenty Untuk yang nomor 2 ini Twenty 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 itu adalah Dua puluh Nah yang tepat adalah Dua puluh Untuk yang nomor tiga Fourteen Nomor tiga adalah Fourteen Fourteen itu adalah Empat belas ya Kemudian untuk yang nomor empat Fifteen 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 itu adalah Lima belas Untuk yang nomor lima Sixty 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 itu adalah Enam puluh Seventy Nomor enam Seventy Seventy adalah Tujuh puluh Eighteen Untuk nomor tujuh Eighteen Eighteen itu Delapan belas Ninety Ninety Itu sembilan puluh One thousand One thousand Itu adalah Seribu Kalau seratus Itu One hundred And the last Number ten Two hundred and fifteen Two hundred and fifteen Yaitu Dua ratus lima belas Kalau dua ratus lima belas Kalau dua ratus lima belas Itu Two hundred and fifty Aktiviti dua Yang point C Masih sama materinya Tentang numbers Nah disini Coba kalian dengarkan Dan tulis Nomor yang kalian dengar Nah disini ada bentuk penjumlahan Untuk nomor satu Fifty plus twenty five Equals Seventy five Nah untuk yang nomor satu Disini ada Angka lima puluh Nah lima puluh itu Bahasa Inggrisnya Fifty Kemudian untuk tambah Itu bahasa Inggrisnya Plus Dua puluh lima Disini bahasa Inggrisnya Twenty five Sama dengan itu Bahasa Inggrisnya Equals Nah kalau lima puluh Ditambah dua puluh lima Itu kan sama dengan Tujuh puluh lima Nah disini bisa kalian Tuliskan angkanya Dalam bentuk abjet Tujuh puluh lima Itu Seventy five Nah berikutnya Untuk nomor dua Sampai dengan nomor enam Kalian bisa dengarkan Audio berikut ini Coba kalian kerjakan Terlebih dahulu Kemudian Kita akan Bahas bersama-sama C Listen And write the numbers You hear Then write The answers In words Fifty plus Twenty five Equals Seventy five Seventy Plus Twenty Equals Ninety Fifteen Plus Twelve Equals Twenty Seven Four Hundred Plus Fifteen Equals Four Hundred Fifteen Three Hundred Sixty Seven Plus One Hundred Equals Four Hundred Sixty Seven Twenty 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 Three Plus Twenty Seven Equals Fifty Oke kalian sudah mendengarkan audionya ya Kalian juga sudah mengerjakan Nah coba sekarang kita cocokkan dengan audio yang sudah kalian dengarkan tadi Seventy plus twenty Nah disini seventy plus twenty Twenty itu adalah dua puluh ya Equals Equals Ninety Nah jadi kalau tujuh puluh Seventy plus Dua puluh Twenty Itu sama dengan Ninety Sembilan puluh Untuk yang nomor tiga Fifteen Plus Twelve Fifteen Plus Twelve Twelve Disini adalah Dua belas ya Lima belas Plus Dua belas Sama dengan Equals Twenty Sama dengan Twenty Seven Atau Dua puluh Tujuh Lanjut untuk yang nomor empat Four Hundred Plus Fifteen Four Hundred Plus Fifteen Fifteen Itu lima belas ya Sama dengan berapa Equals Four Hundred Fifteen Four Hundred Fifteen Atau Empat ratus Lima Belas Untuk yang nomor lima Three Hundred Sixty Seven Plus One Hundred Three Hundred Sixty Seven Plus One Hundred One Hundred Itu Seratus Ya Equals Four Hundred Sixty Seven Four Hundred Sixty Seven Yaitu Empat ratus Enam puluh Tujuh Four Hundred Sixty Seven The last Number Six Twenty Three Plus Twenty 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 Three Plus Twenty Seven Twenty Seven Itu nomor Dua puluh Tujuh Ya Equal Fifty Fifty Itu Lima Puluh Nah tulisannya Fifty Seperti ini Nah siapa nih Yang benar semua Selamat ya Untuk kalian Yang sudah menjawab Benar Lanjut kita Untuk Aktiviti Three Activity Three A Listen And repeat The Their Mother The Father Th Thousand Thirty Think Three B Listen To The Sentences Are They The Th As In Think Or Th As In Those Tick The Correct Box Then Listen Again Check And Repeat Number One I Think He's Thirty Number Two That's Their Father Number Three They Buy Clothes Together Number Four Thanks For The Birthday Party on Lo No Maybe An It's Anyway